Operasi gabungan dari IDF, Sinbet dan Polisi Israel berhasil menyelamatkan dua sandera pada Selasa, tanggal 12 Februari tahun 2024. Dua sandera diselamatkan di jantung kota Rafah, selatan Gaza. Mereka diidentifikasi sebagai Fernando Simon Herman, 61 tahun, dan Luis Norbeto, 70 tahun, yang diculik Hamas pada serangan tanggal 7 Oktober. Setelah penyelamatan, kedua pria tersebut dievakuasi ke rumah sakit Seba. IDF mengungkapkan kondisi medis kedua sandera dipastikan baik. Kedua pria tersebut juga sudah bertemu kembali dengan keluarganya. Dikutip dari The Jerusalem Post, Pasukan Pertahanan Israel, IDF, mengatakan bahwa para sandera ditahan di lantai dua sebuah apartemen di jantung kota Rafah. Pasukan memasuki gedung secara diam-diam, lanjut IDF, karena apartemen dijaga ketat oleh pasukan Hamas. Selain itu, Angkatan Udara Israel, IAF, menghentikan upaya Hamas untuk menyerang tim penyelamat yang meninggalkan lokasi kejadian. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel, Yoav Galen, mengapresiasi operasi penyelamatan sandera yang dilakukan oleh pasukannya. Di sisi lain, operasi penyelamatan sandera ini telah menyebabkan sedikitnya 37 orang Palestina tewas dan puluhan lainnya terluka. Saat dilakukannya operasi tersebut, Israel menggempur habis-habisan dengan serangan udara di kota Rafah.